Pihak keluarga dan pemerintah Kabupaten 50 kota Sumatera Barat akan memindahkan makam pahlawan nasional Tan Malaka dari Selopanggung ke diri Jawa Timur ke kampung halamannya di Pandang Gadang, Suliki. Proses penjemputan jasad Tan Malaka digelar dengan prosesi adat mengingat ia juga merupakan raja di kampungnya. Prosesi adat penjemputan jasad pahlawan nasional Ibrahim Datuk Tan Malaka diikuti ratusan warga dan 140 Datuk atau pemimpin adat sekeselarasan bunga setangkai di kawasan Rumah Gadang keluarga Ibrahim Datuk Tan Malaka di Pandang Gadang, Nagari Suliki, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 kota. Dalam prosesi juga ditampilkan kesenian Minangkabau dan Reok Ponorogo mewakili budaya Jawa Timur di mana makam Tan Malaka selama ini berada. Usai prosesi, pihak keluarga mendelegasikan Tan Malaka Institut dan YPP-PDRI untuk melanjutkan proses pemindahan makam Tan Malaka dari selo panggung Kediri Jawa Timur ke kampung halamannya. Petilasan Tan Malaka akan diarah ke 39 daerah yang pernah disinggahi dan menjadi basis perjuangan Tan Malaka yang selama ini seperti hilang dari catatan sejarah. Menurut jadwal, 13 April mendatang, arak-arakan akan sampai di kampung halaman. Pannya tidak ada lagi disembunyikan, kita akan berterang-terang siapa itu Tan Malaka, dari mana Tan Malaka, dia tidak hanya sekedar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi Raja Adat Bungo Setangkai. Yang dibawa dari Kediri akan langsung dimakamkan di rumah gadang ini. Sedangkan duplikatnya, pentilasannya akan kita lakukan yaitu napak tilas di mana Tan Malaka pernah berjuang dan singgah di daerah itu yaitu sebanyak 39 daerah, kabupaten, kota, dan provinsi termasuk istana. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 dan meninggal tahun 1949. Tokoh revolusioner beraliran kiri ini dijuluki sebagai Bapak Republik dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional di tahun 1963. Meski sebagai pahlawan nasional, perjuangan Tan Malaka hilang dari buku-buku pendidikan sejarah Indonesia. Temuan makam Tan Malaka berdasarkan penelitian 40 tahun sejarawan asal Belanda Hari Aputsi.